Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Indosport, di seputar olahraga. Update terbaru hari ini, Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. Berikut hasil pertandingan, Piala AFF 2022, hari ini, beserta daftar kelasemen, daftar top score, serta jadwal selanjutnya. Berikut ini hasil pertandingan, Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022, hari ini, Senin, 2 Januari 2023. Timnas Filipina, versus Timnas Indonesia, Timnas Indonesia, menang 2-1, gol Indonesia, dicetak oleh Dendy Sulistiawan, di menit 21, Maselino Ferdinand, di menit 43. Sedangkan gol Timnas Filipina, dicetak oleh Sebastian Rasmussen, menit 83. Penguasaan bola, 44 persen, berbanding 56 persen. Timnas Thailand, versus Timnas Kamboja, Timnas Thailand, menang 3-1, gol Timnas Thailand dicetak oleh Terasil Dangda, di menit 45, dan menit 90, serta Sumanya Purisai, di menit 50, sedangkan gol satu-satunya Kamboja, dicetak oleh Sieng Chantea, di menit 68, penguasaan bola, 63 persen, berbanding 37 persen. Berikut ini daftar kelasemen sementara, Piala AFF 2022-2023. Di grup A, di peringkat pertama, Timnas Thailand, dengan 10 poin, peringkat kedua, Timnas Indonesia, dengan 10 poin, Timnas Thailand, dan Timnas Indonesia, berhasil lolos ke semifinal, Thailand jadi juara grup A, sedangkan Kamboja, Filipina, serta Brunei Darussalam, gagal lolos ke semifinal. Di grup B, di peringkat pertama, Timnas Vietnam, dengan 7 poin, peringkat kedua, Timnas Singapura, dengan 7 poin, sedangkan Timnas Myanmar dan Laos, dipastikan gagal lolos ke semifinal, sedangkan Timnas Malaysia, wajib menang, di pertandingan terakhir, kalau ingin lolos. Inilah daftar top skor sementara, Piala AFF 2022-2023. Di peringkat pertama, Terasil Dangda, dari Timnas Thailand, dengan mencetak 5 gol, di peringkat kedua, Sebastian Rasmussen, dari Timnas Filipina, dengan mencetak 3 gol, diikuti Kenshiro Daniels, dari Timnas Filipina, dengan 3 gol, lalu ada Faisal Halim, dari Timnas Malaysia, dengan mencetak 3 gol. Berikut ini daftar top asis, Piala AFF 2022. Di peringkat pertama, Herat Hon Bumat Han, dari Timnas Thailand, 3 asis, di peringkat kedua, Seut Barain, dari Timnas Kamboja, 2 asis, ada Muhammad Safawi, dari Timnas Malaysia, dengan 2 asis. Jadwal pertandingan berikutnya, Piala AFF 2022, pada hari Selasa, 3 Januari 2023, di grup B. Timnas Vietnam, versus Timnas Myanmar, kick-off, jam 19.30 WIB, digelar di Stadion, My Bin Stadium, Hanau, Vietnam, pertandingan disiarkan langsung Inus TV, serta live streaming aplikasi RCTI+. Terima kasih telah menonton, nantikan update selanjutnya seputar Piala AFF Mitsubishi Electric Cup 2022.